Tak banyak yang tahu, satelit melayang-layang di angkasa adalah science fiction ciptaan Arthur C. Clarke. Satelit bukan karya saintis, tapi karya novelis. Satelit diluncurkan pertama kali tahun 1957, Sputnik. Itu yang dipropagandakan. Yang diam-diam dilakukan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan adalah teknologi White Alice. Kita saksikan cuplikan dari Discovery News. So, we found a bunch of huge sci-fi satellite dish things on the top of a mountain, in Alaska, and they look like this. And we just figured out why they're there and what they do, and it's really weird. Hey everyone, Amy here. Our friends at Seeker went on a shoot to Alaska recently, and they came back with a story that we just had to tell on DNews. It's about a huge, ambitious military project called White Alice. The U.S. and Canadian Air Forces set up a series of radar listening posts along the Arctic Ocean, but they needed a way to relay information across the state, and fast. And that is where White Alice came in. Beginning in 1955, the Air Force and Army built a network of communications hubs that used a very new technology to connect with one another. Phone calls and other data were transmitted via microwaves, beamed up into the air, bounced off the Earth's atmosphere, and back down to a receiving site. The process, called tropospheric scattering, had, and still has, a lot of advantages over other technologies. First, bouncing signals off the atmosphere means that hubs don't need a clear line of sight to communicate, which is a useful thing in a mountainous place like Alaska. This way, White Alice sites could be 200 miles apart. The signal could also support multiple phone calls at the same time, something few other systems could manage. And, crucially for the military, it was secure. Once a signal is beamed out, it can only be received at one exact spot, making it next to impossible to intercept the signal along the way. Similar networks sprung up all around the world. The U.S. even connected Hawaii to the Philippines through the Pacific Scatter System. But, before White Alice was even complete, a new technology arrived to replace it. In 1957, the Soviets launched Sputnik, the world's first artificial satellite. Interestingly, White Alice remained in use until the late 70s as a civilian phone network. And today, the military still uses troposcouting networks here and there because they're still really secure. But this remains the era of satellites. Ha 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 ha. Oh, he's ha 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 ha. And I thought my jokes were bad. That's what I told you about. Project White Alice dihentikan karena ada satelit Sputnik. Padahal sebaliknya, di dapur rahasia, teknologinya terus digunakan. Sementara, yang dipasarkan adalah bisnis satelit, science fiction karangan Arthur C. Clarke. It's because of that, after knowing that technology White Alice was successful in 1955, two years later, Sputnik diluncurkan tahun 1957. Pemicu turunnya dana tak terbatas, baik untuk Amerika Serikat maupun Soviet, lewat perlombaan angkasa luar. Elit global selalu mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Discovery News bingung. Baru tahu, ternyata ada teknologi canggih tahun 1955. Memantulkan sinyal kelangit, bisa ditirman di tempat yang jauh, tanpa perlu satelit. Itulah rahasia militer. Tak akan ada beritanya di koran. Hal-hal seperti itu hanya bisa dipahami lewat analisis intelijen alias kecerdasan. Elit global memperoleh bisnis triliunan dari ilusi satelit. Genius. Maka episode NASA Hollywood kita tutup dengan kesimpulan ini. International Space Station adalah program senilai 2.000 triliun rupiah. Para astronot yang terlibat di dalamnya terikat dalam perjanjian. Confidentiality Agreement. Tak mau tanda tangan, ganti orang baru. Jadi, bukan negara-negara hanya yang berbohong. Segelintir orang-orang itu saja yang berbohong. Bisnis angkasa luar adalah skam yang paling mudah. Sebab, tak ada yang bisa mengaudit barang di angkasa luar. Laporan-laporannya hanya video-video berupa gambar kartu CGI dan trik Hollywood. Pada kenyataannya, seperti Anda dengar sendiri dari Discovery News tadi, langit itu pendek bisa memantulkan sinyal komunikasi sejak tahun 1955, White Alice. Buat apa ada satelit, jika tahu bahwa langit bisa memantulkan sinyal telekom dan data. Tak perlu bayar satelit mahal-mahal. Kesimpulan dari episode ini, bukan hanya NASA berbohong, tapi NASA menjuri uang Anda. Kita semua bayar biaya telekomunikasi mahal karena percaya pada kebohongan mereka. Eric Global merampas harta warisan anak cucu Anda lewat ilusi satelit dan bumi bola, serta hutang negara-negara yang bertumpuk. Pelakunya adalah dia-dia juga. Hutang negara kita, per detik ini, jika dirupiahkan 5.400 triliun rupiah. Angka ini berubah tiap detik. Kita lihat, berapa jumlah uang rupiah yang diedarkan oleh Bank Indonesia. 528 setelah triliun rupiah. Artinya, seluruh jumlah rupiah yang beredar saat ini, termasuk semua uang yang ada di rekening dan didobret kita semua penduduk Indonesia, digandakan 10 kali lipat pun. Belum cukup untuk bayar otak-otak kita. Pada siapa kita berhutang? Dia-dia lagi, elit global. Mereka sudah melakukan ini sendiri.